Kalau mengadakan audisi di delapan kota dan lain-lain itu setiap tahun itu berapa yang harus dikeluarkan oleh JARU? Apakah kaos yang dipakai oleh legend yang sudah berumur 30-60 tahun tidak boleh dipakai? Dari feeling Pak Yopi itu apa sih? Ada apa ini sebetulnya? Ada agenda yang tersembunyi kalau feeling saya. Cuma saya kan tidak berani mengatakan itu karena tambah bukti cabang yang mempersatukan semua Indonesia. Ketika situasi kaos luar biasa ekonomi di tahun 98 lalu Republik Indonesia masih ada dari bulu tangkis. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di newsmaker medkom.id, cerdas dan bernas. Sobat Medkom, polemik antara Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang menyatakan telah terjadi eksploitasi dalam audisi bulu tangkis yang dilakukan oleh perkumpulan bulu tangkis JARUM atau JARUM Badminton Club ternyata terus terjadi. Pihak JARUM akhirnya memutuskan untuk menghentikan audisi bulu tangkis ini mulai tahun 2020. Nah, mengapa selampai seperti itu? Respons masyarakat pun luar biasa mengkritik KPAI bahkan di media sosial muncul tagar-tagar yang sangat emosional dengan mengatakan bubarkan KPAI. Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh PB JARUM yang telah menorehkan berbagai macam kader-kader bulu tangkis di Indonesia yang berprestasi? Apakah akan mandek? Atau bahkan akan jalan terus? Simak pembicaraan saya dengan Ketua PB JARUM, Yopi Rosini. Sobat Medkom, di sebelah saya sudah hadir Ketua Perkumpulan Bulu Tangkis atau PB JARUM, Pak Yopi Rosimin. Apa kabar, Pak? Baik. Lagi sibuk ya? Ya. Sibuk melayani permintaan wawancara ya? Ya. Karena ada persoalan. Ini sebetulnya persoalan yang baru tiba-tiba apa sudah lama sih, Pak? Sudah sejak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini dengan PB JARUM? Sudah sejak 2018, sekitar bulan September, Oktober. Tahun lalu ya? Tahun lalu. Setelah final audisi tahun 2018. Ya. Itu kami diundang ke KPAI untuk klarifikasi. Jadi, waktu itu KPAI mengatakan apa? Mengatakan adanya eksploitasi anak. Karena anak-anak dipakaiin kaos yang ada logo JARUM Badminton Club. Ya. Itu ujungnya, mulainya gitu. Ya. Lalu, menurut Pak Yopi waktu itu? Kita memberikan penjelasan bahwa tolong bacanya kan pada saat mereka ngomong itu JARUM, JARUM, JARUM. Kita ngomong, tolong bacanya lebih komplit, lebih sesama. Itu tulisannya JARUM Badminton Club. JARUM Badminton Club. Saya ulangi lagi, JARUM Badminton Club. JARUM Badminton Club. Nah, terus dianggap itu adalah kepanjangan tangan atau produk tembakau. Saya ngomong, mengatakan bahwa tidak ada produk tembakau sama sekali di dalam logo maupun di dalam lapangan pada saat ada event tersebut. Karena ada di dalam lapangan, ada yang di luar lapangan. Di luar lapangan adalah kegiatan-kegiatan di luar bulu tangis. Kayak misalkan ada makanan, ada pemberian souvenir, dan sebagainya. Jadi, tapi yang kegiatan bulu tangis, purely dia adalah JARUM Badminton Club. Nah, JARUM Badminton Club sendiri sudah membina bulu tangis sejak tahun berapa? Jadi, kita lahir di 28 April tahun 1969. Tahun 1969. Jadi, dimulai dari kegiatan karyawan cari keringat. Istilahnya mereka cuma senang-senang mukul-mukul, sampai pada suatu saat, ada anak remaja kecil yang ikut nimbrum di situ. Sama orang-orang dewasa, ikut main. Dan pada saat tertentu, Pak Budi Hartono itu melihat, oh anak ini punya bakat, super istimewa. Siapakah itu? Lim Sui King. Lim Sui King. Waktu itu, Lim Sui King ditanyain, mau masuk nggak? Bergabung ke Biji Jaro. Setelah mau, kita mulai punya semangat. Ada ikon baru yang mau dikunculkan. Dicari sparing partner. Dari mana-mana. Dari di kota kudus sendiri, kalau kurang kita cari ke Semarang, Solo, Surabaya. Dalam bentuk, dual made. Nanti kalau ada yang lebih bagus, kita ada rekrut. Sampai, ketemu sparing partner yang lumayan, katakan 8-10 orang. Terus dibina, 4 tahun, 6 tahun kemudian, Lim Sui King jadi. Jadi, juara nasional, masuk ke pelatnas, terus langsung berkibar ke dunia. Ya, waktu itu sama sekali tidak ada embel-embel misalnya rokok atau niat untuk promosi. Ini sekalian kita nepeng promosi gitu. Nggak ada. Itu niat baik dari perusahaan kami, company, untuk memberikan sumbangsi kepada negara. Ya. Untuk memberikan sesuatu. Karena kita melihat salah satu kebanggaan Indonesia adalah bulu tangis. Waktu itu dominasinya masih di Rudi Hartono dan kawan-kawan. Ya. Kita mencoba menyaingi mereka. Oke. Memberikan sesuatu. Ya. Yang berbeda. Ya. Dan muncul Lim Sui King dengan King Smash yang mengembarkan dunia pada saat itu. Ya. Lalu dia juga meraih All England beberapa kali. Ya, tiga kali. Tiga kali ya. Dan sempat memimpin Indonesia dalam Biala Thomas. Ya, banyak kejuaraan yang diraih oleh Lim Sui King. Nah, dengan jejak yang seperti itu, lalu kemudian spirit apa yang muncul ketika 2006 tiba-tiba melakukan audisi? Atau atas saran siapa sebenarnya? Ceritanya gini, ceritanya awalnya adalah Pak Victor, penerusnya papanya itu, dia menerusi di bidang bulu tangkis, membangun. Oke. Pada saat dia pulang dari Amerika, itu masih menganggap di otaknya itu ada bahwa Indonesia adalah jagonya bulu tangkis. Ya, ya. Terus di depan matanya dia pada saat Thomas Cup 2004 di East Tora, tim Indonesia kalah. Kalah, ya. Sakit sekali dia. Akhirnya kita harus berbuat sesuatu. Oke. Terus apa yang harus dilakukan? Harus membuat ekosistem. Akhirnya yang pertama, dibikin kur jati kudus. 2006 diresmikan. Jati kudus ya, di kudus. Sejak 2004 sudah mulai membangun ekosistem. Harus disiapin pemasalan. Harus disiapin turnamen. Harus disiapin sponsorship. Ya. Harus disiapin media-media agar atlet-atletnya itu makin bersemangat untuk menggeluti olahraga itu. Sebelum beberapa saat karena mulai kekuasaan atau kekuatan bulu tangkis Indonesia di dunia itu mulai melorot. Ya. Kita terus membina terus, bikin ekosistem. Salah satunya adalah audisi. Ya, ya. Kenapa harus audisi? Ya. Audisi itu adalah membuat sebaran di seluruh negeri. Tidak hanya di pusat-pusat tertentu di kota, di Pulau Jawa. Itu harus disebar dan biar mereka itu berkembang. Apinya biar nyala di mana-mana. Karena kalau apinya nyala, artinya apa? Pemasalahnya itu berjalan baik. Kalau sekedar mau nyari pemain, 1, 2, sampai 20. Dengan biaya sebesar itu, orang-orang ekonomi manapun mengatakan orang cucuk. Tidak sesuai lah ya. Tidak sesuai. Ngapain harus gitu. Besar-pasar daripada tiang. Harus gitu ngapain. Kalau ukurannya bisnis, nggak bakal masuk. Visibility study-nya nggak bakal masuk. Tapi ini beda. Pak Victor melihatnya sesuatu yang beda. Yang dikejar adalah glory. Glory itu tidak ada harganya di pasar. Orang mau punya duit seberapapun, kalau mau mencapai glory tertentu, nggak bisa seketika. Harus proses dari mulai kecil sampai usia tertentu. Jadi itu yang mau kita bangun. Akhirnya semua diperbaiki, sistem turamen diperbaiki, ranking point diperbaiki. Sehingga glory-nya mulai ada. Orang sudah mulai, oh siap ikut turamen. Digelar di mana-mana. Semakin banyak, semakin banyak. Dan itu menggulita sampai akhirnya di 2019 sudah terbukti. Artinya apa? Begitu ada Indonesia Open, tiketnya dijual sekarang sudah. Sangat digemari orang. Setiap turamen, di mana pun selalu banyak pesertanya. Terutama usia-usia dini. Itu yang menjadi barometer bahwa kita sudah melakukan ekosistem dengan baik. Nah lalu setelah 2006 melakukan itu, kemudian memutuskan, memberhentikan audisi itu, apa tidak sayang itu bagi? Ya, orang bulu tangkis, kalau ngomong emang-emang enggak, ya pasti emang-emang. Sayang. Tapi, trigger-nya ada, kenapa kita memutuskan itu? Apa itu? Trigger-nya adalah pada saat kita rakor terakhir 4 September, di sini disebutkan, zero tolerance untuk jarum. Siapa saja yang rakor waktu itu yang ada di sini? Banyak sekali. Dari semua kepentingan olahraga di situ, ada sekali. Dari KPAI, dari Jarum, dari Kemenpora, dari Kementerian PMK, dari KPPA, dari Polhukam, eh apa namanya? Hukum dan HAM. Hukum HAM. Ya, Hukum HAM. Terus dari Bares Krim, dari Menteri Kesehatan kali, dari KONI, dari Pemda-Pemda yang menjadi, apa namanya, menjadi tuan rumah. Ya. Audisi 2019 sekali ini, dari mulai Purworto, terus Karanganyar, Surabaya, dan Kudus. Semua ada di situ. Ya, ya. Di situ dicetuskan. Bahwa zero tolerance. Oke, kalau gitu, saya hanya minta satu hal, minta dispensasi untuk 2019. Saya sudah janji dengan anak-anak, anak-anak sudah banyak yang daftar, anak-anak sudah banyak yang beli tiket. Saya minta agar ini, diteruskan. Sampai 2019. 2020 saya off. Saya pamit. Dengan baik-baik. Nah, waktu itu yang zero tolerance itu siapa? Semuanya kah? Atau hanya beberapa? KPAI mengatakan bahwa ini adalah kami. Kami sudah sepakat. Tapi KPAI yang mengatakan itu? Mengatakan itu. Dan saksinya banyak. Karena waktu itu ada pertanyaan dari legend kita. Apakah kaos yang dipakai oleh legend yang sudah berumur 30 sampai 60 tahun tidak boleh dipakai? Yes. Itu yang memicu. Saya pada saat itu memutuskan pamit 2020. Kenapa 2020? Nah, tadi alasannya. Kita sudah mengumumkan kepada semua anak-anak. Ada jadwalnya, audisi kapan-kapan-kapan. Saya ingin itu diberi dispensasi. Nah, waktu mengatakan kemudian zero tolerance, itu adakah tawaran lain? Tidak ada. Misalnya disebutkan tidak usah pakai logo, tidak usah pakai nama jarum. Oh, iya. Artinya sama kan, sama zero tolerance itu. Jarum tidak boleh ada nama di situ. Logo kan bukankah sudah tidak ada sekarang? Logonya sudah dicabutkan waktu itu. Itu karena saya minta dispensasi. Kenginginan eksploitasi saya penuhi. Sudah kaosnya tidak ada logo. Karena saya ingin 2019 minta dispensasi. Tapi kalau ruangan tidak ada sama sekali, ya saya kembalikan audisi. Kita offkan dan kita pamit baik-baik. Dan kita juga punya waktu untuk pamit baik-baik dengan para orang tua dan atlet yang akan ikut dengan audisi. Waktu mengumumkan pamit itu, kemudian respons dari para pihak tadi bagaimana? Ya, oke. Tidak biasa-biasa saja. Artinya nanti dicari format yang baru, yang bisa mengakobodir dua belah pihak. Oke. Jadi sudah sempat ada keterangan bahwa nanti akan dicari format baru yang mengakobodir dua belah pihak. Seperti yang kemarin Pak Ketua Umum PBSI, nanti ada format baru. Tapi belum ada pembicaraan ke arah sana. Jadi sampai detik ini, antara pihak PBSI, kemudian KPAI, Kemenpora, termasuk dari PB Jarum, belum ada pembicaraan lagi. Belum ada. Nah, dari 2006, melakukan audisi, rata-rata dalam setiap audisi itu berapa sih yang terjadi? Lalu kita hanya mengadakan audisi satu kali di Kudus. Pesertanya pada saat pertama sekitar 600-800. Kemudian makin tahun meningkat-meningkat. Begitu mencapai seribu, saya yang kuatir. Kenapa itu? Karena Gorinya sudah tidak mampu menampu lagi. Kita kan punya cuma 12 lapangan. Terus saya punya opsi. Gorinya saya pindah ke Kalibutuk. Dua Gor. Jadi lapangannya bisa 22. Mereka tidak mau. Saya datang ke sini jauh-jauh. Saya datang ke sini menabung sekian bulan. Saya disuruh main di luar Gorjati. Tapi itu bukan audisi. Yang saya tangkap dari keinginan orang tua seperti itu. Oke, kalau gitu, opsi lainnya kalau menjadi 1200, saya harus nambah hari. Dari 3 hari menjadi 4 atau 5 hari. Tidak ada pilihan lain. Mereka pengennya di sini. Dan yang lebih membuat kita sangat terharu ya, pada saat audisi sudah selesai, hari pertama, mereka kan semua pada pulang ke hotel masing-masing. Hotel semua penuh di kudus. Bahkan homestay yang di rumah-rumah penduduk itu penuh semua. Ada orang yang tidak pulang. Dia nunggu di musholah. Security kita, satpam kita nanya. Duk, nggak pulang. Saya mau nunggu tidur sih. Berhari-hari di situ ya? Tidur di musholah gitu ya? Untuk bayar hotel maupun homestay. Artinya antusiasmenya luar biasa. Nah, itu diketahui setelah security ini lapor ke panetia. Nah, ini boleh nggak ada anak yang masih nunggu di musholah, nggak mau pulang karena dia mau tidur di situ? Ya. Saya apa tegak-tegak mau ngomong tidak? Ya, nggak dong. Oke, silakan. Sepanjang itu memang emergency, silakan. Ya, nggak bisa. Bukannya dia tidak mau cari homestay. Homestay selalu ada. Karena security kan punya teman-teman di sekitar situ yang dia nunut tidur di rumah penduduk. Ya, ya. Bukan di hotel, bukan. Akhirnya itu terus bergulir. Akhirnya kita mendengar. Saya, mereka datang dari jauh. Main cuma sekali. 15 menit, 20 menit, kalah. Langsung pulang. Saya itu datang. Nabung sekian bulan. Saya cuma main 15. Ini gimana? Saya mendengar itu. Akhirnya formatnya dirubah. Jadi pertandingan. Pertandingan kan bisa 30 menit, bisa 1 jam. Tergantung ya. Rame atau enggak kan. Mereka puas. Tapi, saya jadi problem. Karena durasi makin panjang kan. Iya, betul. Kalau orangnya makin banyak, saya makin mati. Dulu nggak ada computerize. Pertandingan pakai manual. Manual. Panitia pakai manual. Jadi, panitia akan bekerja keras sekali. Dan kita pantangannya adalah, tidak boleh nolak peserta. Pantangan yang diterapkan oleh BP Jarup. Jangan sampai nolak peserta. Karena mereka udah jauh-jauh datang ke sini. Iya, iya. Kalau nolak, rasanya kan kecewanya kayak apa. Kita tidak pernah. Bahwa dia udah terlambat, terus datang. Ya tetap kita akan layani. Sampai kita ngomong ke panitia, ke Jano Foundation, bahwa ini sudah nggak sanggup lagi. Tahun depan bisa meledak 1200-1300. Sehingga sanggup. Tahun berapa itu? 2010-2011. Kita sudah nggak sanggup. Akhirnya kita memutuskan pakai computerize lebih cepat. Dan kita menggelar audisi delapan kota. Delapan kota itu tujuannya adalah untuk mendekatkan dengan calon atlet. Supaya tidak mereka jauh gitu ya. Jadi tidak terlalu jauh. Jadi kita sebar di Manado, di Makassar, di Medan, di Palembang, selain di Jawa. Kalau di Jawa tidak ada masalah. Dia bisa naik kereta, naik apa. Terjangkau semua. Tapi yang dari luar pulau. Waduh. Kalau lihat ceritanya itu, kasihan banget. Itu mereka seperti mengharapkan ada sesuatu mujizat biar anak saya diterima. Caranya gimana? Dia harus lihat. Akhirnya terus muncul gitu. Itu disambut sama orang tua dan atlet dari daerah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Sudah dekat dengan tempat kita. Paling tidak, tidak terlalu effortnya tidak terlalu banyak. Itu para orang tua ya? Mengatakan seperti itu. Itu disambut-tunggu tangan, bagus ini. Ide yang bagus. Sudah kita sebar. Tapi mereka juga kritisi lagi. Pak, kok tanya ganti-ganti dong, Pak. Jangan Manado doang. Ganti kendari, Pak Lu. Ganti kemana, kemana. Jadi jangan melur di situ, Pak. Ganti-ganti giliran, Pak. Logis juga, kan? Ya, karena antar Sulawesi juga, ya Allah, misalnya. Masuk akar. Jadi kita gelar lagi. Mereka sambut sangat meriah, Pak. Itu adalah akar yang kita tanam sejak 10 tahun lalu. Jadi pada saat kita memutuskan, kita pamit, itu yang bereaksi paling cepat, Pak. Itu yang adalah indikator kita bahwa audisi yang kita lakukan, pemasalan yang kita lakukan itu sukses, Pak. Karena sudah mengakar kemana-mana. Begitu itu diganggu, mereka secara spontan mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan pendapatnya. Ini enggak beres. Nah, dengan yang banyak mengeluarkan undang-undang dan sebagainya, lalu apakah tidak ada ruang, tidak ada celah untuk mencari? Katakanlah, ya kita, oke, kita diskusikan lagi agar tahun depan masih bisa berlangsung, begitu kira-kira. Ya, kalau Pak Kohar jawab ada ruang, saya jawab sekarang, oke. Pak Kohar kan belum, tidak ada kemenangan untuk mengatakan itu. Zerotolerans, ya artinya sepanjang tidak ada ruang, ya kita tidak akan bergerak. Tapi ketika ada ruang, memungkinkan untuk itu? Iya, ruangnya seberapa banyak? Seberapa banyak itu ruang. Kalau ruangnya hanya dibikin cuma sebagai basah basi, saya tidak mau. Seperti apa ukuran basah basi dan ukuran? Kembalikan seperti semula. Kembalikan seperti semula itu, kondisi 2019 kah? Atau sebelumnya? Sebelumnya. 2018, gitu ya? Jangan batasi saya untuk memberikan kontribusi untuk pemasalan. Ini kan sekarang seperti dicekati, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Ini membuat saya susah. Dari feeling Pak Yopi itu, ada apa ini sebetulnya? Ada agenda yang tersembunyi kalau feeling saya. Cuma saya kan tidak berani mengatakan itu karena tanpa bukti, saya hanya berpegang pada undang-undang olahraga yang mengatakan bahwa pihak swasta, perorangan maupun perusahaan diberi ruang yang seluas-luas. Itu di undang-undang olahraga. Kita kan olahraga. Iya. Kembali lagi kepada argumentasi saya, kita olahraga, bukan produk rokok. Oke, sana yang ngomong produk rokok, oh silahkan. Tapi saya ini bukan produk rokok, ini olahraga. Saya ngacuji pada undang-undang. Undang-undang olahraga. Nah, menpora sekarang berada di pihak saya. Mengiakan, benar loh. Sana salah. Nah, tinggal sananya mau enggak. Kan masalahnya gitu Pak. Kita enggak bisa berdiri sendiri bahwa saya yang benar. Sana juga ngomongnya saya salah. Saya juga ngomong sana, sana salah. Tinggal hakimnya siapa ini? Yang kita enggak tahu sampai sekarang. Iya. Jadi, dengan misalnya taruhlah nanti sesuatu yang bukan basa-basi lagi, ada definisi lebih jelas tentang apa itu eksploitasi. Karena sebagian masyarakat masih mempertanyakan. Atau banyak bahkan yang melihat bahwa ini bukan eksploitasi. Karena faktanya memang agak susah disebut sebagai eksploitasi. Berarti ruang itu sebetulnya kan belum tertutup sama sekali. Kalau bagi saya, itu sudah tertutup. Karena sudah ada pernyataan resmi pada saat rakor itu. Dan pada saat kita memberikan contoh, dia ngomong tidak. Berarti kan sudah tertutup. Makanya keluar keputusan itu. Keputusan itu bukan emosional. Tapi karena sudah enggak ada ruang, ngapain saya ada di situ? Bukan ngambek itu bukan ya? Bukan. Kita rasional kan? Kalau tiba-tiba saya melarikan diri, ya enggak. Kita tetap di sini kok. Begitu tidak ada ruang. Mau ngapain lagi? Mau nunggu? Mau ya manis-manis? Enggak dong. Kita harus ngambil posisi. Saya terombang ngambing, saya juga enggak mau. Terombang ngambing, ya nanti, ya nanti. Apain? Iya, iya, enggak, enggak. Saya kan praktisi olahraga. Perpikirannya harus sportif, Pak. Iya, iya, enggak, enggak. Jangan, ntar ya. Ntar ya. Saya enggak mau. Nah, dengan diselesaikan, di-offkannya nanti di tahun 2020, selanjutnya bagaimana? Ya, kita akan kembali ke jalur tradisional yang lama. Jalur tradisional itu gimana? Talent score dan seterusnya itu? Ya, salah satunya adalah berburu di turnamen-turnamen. Turnamen yang ada di Indonesia berburu dari turnamen yang usia dini, terus mengadain duel meet dengan klub-klub tertentu, kemudian nunggu panggilan. Nunggu panggilan apa? Pak, saya itu ada jago dari mana? Ya silahkan datang, kan? Wah, Pak, tapi saya enggak punya duit. Ya enggak bisa datang, kan? Berarti artinya nanti jelas ada ekosistem yang hilang. Ekosistem yang hilang. Ekosistem itu yang ada yang bolong. Dan ada satu, tidak akan ada, ditemuin lagi oleh Pak Kohar dan teman-teman semua, ada cerita-cerita heroik dari para atlet usia dini yang punya potensi super. Karena dia tidak punya uang untuk kemana-mana. Ya, jadi orang dengan kemampuan ekonomi terbatas. Tidak bisa kemana-mana. Dia enggak bisa ikut turnamen di Jawa dong. Sedangkan turnamen di tempatnya dia bisa dihitung dengan jari mungkin setahun bisa sekali, sudah bagus. Apalagi kalau jaraknya jauh, kosok gitu ya. Nah, ceritanya itu akan hilang semua. Nah, saya punya cerita-cerita heroik seperti itu sepanjang audisi. Karena dia itu, capture-nya itu. Itu akan jadi cerita menarik sekali. Kalau nanti, lima tahun lagi dia akan menjadi pemain top dunia. Itu ceritanya akan muncul semua. Siapa orang tuanya? Asalnya mana? Rumahnya kayak apa? Itu semua sudah komplit. Nah, kalau legenda-legenda pelu tangkis yang sudah, yang dari PP Jarum kan juga punya kisah-kisah yang menarik juga. Iya, iya. Itu kan yang masa lalu. Ini yang masa depan. Masa depan. Kita sudah siapin. Iya, iya. Termasuk cerita-cerita heroik mengenai Kevin. Kita sudah siapin semua. Siapa yang tahu Kevin nanti mau jadi pemain seperti sekarang? Kan ada yang tahu, Pak. Kevin itu 2007 ya? 2007. 10 tahun dia baru-barusan muncul. Muhammad Aksan lebih, dia sudah setengah jadi waktu itu, terus bergabung ke kita. Tapi kalau Kevin betul-betul masuk ke audisi itu ya? Dari nol. Kevin, Rino, Melati, itu dari nol semua. Dari kecil. Jadi, dengan kondisi seperti itu kan artinya, kalau kita bandingkan dengan yang ada, yang sudah ada selama ini, secara biaya kira-kira sebetulnya bagaimana? JPB Jarum sebetulnya keberatan nggak dengan model-model audisi yang sekarang ini? Keberatan atau tidak relatif. Tapi kita itu mau konsisten menjalankan ekosistem itu. Sehingga bulu tangkes Indonesia itu katerisasinya layer demi layer itu rapat. Tidak ada yang bolong. Dulu pada saat kita punya delapan pemain top Tugal Putra, itu kita sangat superior di dunia. Tidak ada lawan. Dari delapan pemain, delapan besar quarter final, kita bisa enam. Bahkan delapan-delapannya kadang-kadang. Sangat superior di tahun... Tidak ada sembilan puluhan. Ada Haryanto Abi, ada Alan, Hermawan, Ardi, Joko Suprianto, Bumpermadi. Itu ada delapan orang yang superior sekarang. Kita terlena. Merasa sebagai superiornya dunia, terlena. Layernya nggak disiapin. Pada saat ini jaya ini kan mungkin jaya ini bisa sampai 10 tahun kan. Ini nggak disiapin. Begitu ini rontok satu demi satu, ini kita nebas sejawanya ke dandapan, Pak. Kedandapan, ya. Kedandapan. Jadi kayak orang di bulutangnya disken itu gedadapan, Pak. Itu nggak bisa dikejar, Pak. Akhirnya berapa-apa tahun kosong. Kalau kita bolong dikaderisasi, berapa tahun kemudian akan bolong, akan kosong. Malaysia sama. Licongnya begitu, licongnya emak turun. Kacau semua. Kita harus nyiapin dari sini. Masalah ini nanti bertahan 10 tahun, 12 tahun, tidak masalah. Sympetik ini terus jalan terus. Nah kalau Jepang, pengalaman Jepang kan sekarang? Jepang, kita nggak bisa melihat sekarang Jepang itu merajalela. Jepang itu membangun 20 tahun. Termasuk dari pelatih-pelatih atau sparing panah dari kita. Jamannya Hendra Kido main, dia sering diajak ke sana untuk ikut latihan seminggu dan dibayar sangat mahal. Semua orang nggak tahu. Padahal orang Jepang itu pengen melihat apa. Cara semestinya Kido kayak apa. Seberapa keras kita harus menerima itu. Markis Kido. Dan itu harus dibayar. Untuk latihan seminggu, dua minggu. Semua full dibayar. Dan bayarnya tidak main-main. Dan Jepang membangun itu puluhan tahun, Pak. Setelah kosong itu, sekarang dia rapat, Pak. Rapat banyak sekali. Bandahnya juga yang menonjur sudah tiga. Rapat sekali. Ada Gento Momota, Sinimoto, dan seterusnya. Kalau PB Jarum tadi, saya kan tanya biaya, tanya anggaran, tanya-tanya. Kalau mengadakan audisi di delapan kota dan lain-lain itu, tiap tahun itu berapa harus dikeluarkan oleh Jarum? Ya, yang pasti ada dikeluarkan. Tapi kita dilema. Kalau kita nyebut real apa adanya, nanti dikiranya sombong. Duit segitu saja kok sombong amat. Sebut-sebutin. Kalau saya jawabnya pohon, saya nggak mau pohon. Akhirnya? Akhirnya saya nggak jawab. Silakan hitung sendiri. Nah, kira-kira. Hitung sendiri. Kalau orang bisa dikatakan mahalkah? Atau besar, kecil, sedang? Tergantung. Untuk ukuran skala bulu tangkis? Tergantung. Tergantung siapa dulu yang membiaya itu. Kalau perusahaan yang levelnya, kalau di bank kan ada bank level bawah, tengah, atas. Kalau level atas itu tidak ada artinya. Kalau level tengah, ya mungkin rada susah, tapi masih bisa. Kalau level bawah, tidak mungkin. Karena mereka selalu berpikiran mengenai adalah, ini adalah bisnis. Saya ngeluarkan segini, saya dapat apa. Visibility, tadinya tidak bakal masuk kalau pakai ilmu ekonomi, Pak. Kalangan menengah pun, skala menengah pun ngos-ngosan, ya? Iya. Nggak bakal mau. Saya dapat apa di sini? Iya, iya. Dapetnya ntar 10 tahun lagi. Itu pun kalau jadi. Tidak ada yang bisa menjamin, kan, Pak? Iya, iya. Siapa yang bisa menjamin bahwa sesuatu saat akan muncul? Iya. Tapi kita mempercayai bahwa kalau ada satu, ada istilah di Jawa itu, getok tulat. Saling mulut ke mulut itu, ya? Itu akan muncul efek. Efek domino. Efek domino akan muncul. Itu kita meyakini. Dan itu akan benar kalau kita punya struktur yang baik, tidak bolong. Struktur yang di kita, yang di PPJ Room itu rapat, Pak. Jadi orang mau masuk di piramid ke atas, di ambil 8-12 pemain, dari sini sekitar 30, ini harus seleksi. Kalau kamu tidak bisa bersaing, out, out, out. Ada in, ada out, Pak. Nah, in terus audisi masuk, masuk. Outnya nggak pernah, buah berat, Pak. Kan hukum ekonomi kan jalan ada in, ada out. Kapasitas produksi saya segini. Kalau in segini, ya outnya harus sekitar segitu, Pak. Ya, itu kalau bisnis, ya? Sama, di sini sama. Kalau nggak, dia mau tidur di mana? Oke, nah, sejauh ini, kalau dalam kacamata PBJ Room, apa yang sudah dilakukan sampai detik ini, dia berkontribusi kira-kira berapa persen bagi dunia pelu tangkis Indonesia? Kalau saya hitung adalah lebih dari 50. Ya, 50-60. 50-60 persen, ya? Karena PBIC sendiri kan mengakui bahwa mereka atau pemerintah, negara, dalam konteks olahraga ini hanya mampu berkontribusi sekitar 25 persen seperempatnya. Mungkin kurang. Ya. Sehingga mengandalkan kepada PB-PB, gitu, pihak swasta. Nah, sekarang kan masyarakat sudah mulai di media sosial, kita dengarkan, melalui media masa, media mainstream, mereka mulai berteriak, memprotes, melakukan, ya katakanlah, mendorong berbagai pihak untuk tidak menggunakan kacamata kuda di dalam menerai bulu tangkis. Kalau boleh, apa yang diharapkan oleh PB Jarum saat ini? Pak Yopi, dalam situasi sekarang ini? saya tidak ada apa namanya, tidak pantas lah saya ngomong, saya punya pengharapan. Kenapa tuh? Karena vonis atau penyataan zero toleran itu sangat menyakitkan. Oh. Sangat menyakitkan. itu kata-katanya sederhana, tapi dalam, Pak. Coba kalau kita semua digituin, kita sudah berbuat sesuatu yang mungkin orang lain ngomong, ya itu tidak besar lah, cuma satu cabang kok. Belum tiga atau empat cabur yang lain. Tapi cabang itu cabang yang menjadi duta bangsa. Nah, saya ngomong cabang yang mempersatukan Indonesia. Saya tidak ngomong cabang yang menyumbangkan emas. Saya tidak pernah ngomong gitu, Pak. Karena mungkin bagi sementara orang bisa dianggap terlalu sombong. Tapi saya lebih tinggi dari itu. Cabang yang mempersatukan seluruh Indonesia. Pada saat kita 1998 terjadi kerusuhan massal di Jakarta, kita merebut Piala Thomas dan dalam judulnya di headline Kompas itu yang paling tinggi nilainya. Glory itu, Pak. Republik Indonesia masih ada. Ketika situasi chaos luar biasa ekonomi di tahun 1998, lalu Republik Indonesia masih ada dari bulu tangkis. jadi apa yang kira-kira apa, mungkin anjuran apa di dalam situasi ini supaya kita kembali mengingat, jangan melupakan sejarah bagaimana bulu tangkis itu sebetulnya menjadi bagian apa kira-kira kalau boleh berpesan untuk semua masyarakat, masyarakat Indonesia yang menonton ini. ada satu renungan, renungan. kalau kita mau minum madu, janganlah membunuh lebah. Karena kalau lebahnya terbunuh, tidak akan pernah ada madu lagi. Itu aja. Jadi kalau ingin meminum madu, jangan membunuh lebah. Karena dengan membunuh lebah, kita tidak akan pernah mendapatkan lagi madu. Baik. Terima kasih Pak Yopi atas waktunya. Mudah-mudahan kisruh atau ini segela berlalu. Mudah-mudahan pula ditemukan solusi yang terbaik. Karena bagaimanapun juga bulu tangkis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Dia sudah berhasil dikenal masyarakat sampai ke pelosok-pelosok dan salah satu atau salah banyak itu adalah kontribusi dari PB Jarum dan ini harus diakui. Itulah kenapa ketika terjadi pertentangan dalam soal ini respons masyarakat banyak yang kemudian bersimpati kepada PB Jarum karena melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PB Jarum sejauh ini adalah upaya semata-mata untuk tadi glory istilahnya Pak Yopi untuk menghidupkan bulu tangkis bukan hanya demi mendulang emas tetapi juga untuk persatuan bangsa Indonesia. Sayang sekali Sobat Medkom waktu kita terbatas dan harus diakhiri. Saya Abdul Kohar mengakhiri sampai di sini tapi jangan lupa like, subscribe, share video-video kami di Youtube, di Facebook dan di medkom.id Saya Abdul Kohar mohon pamit terima kasih Pak Yopi atas terima waktunya sukses terus untuk PB Jarum sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa